Jangan lupa like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel youtube Raden Masin dari Ningrat Nah di video kali ini kita mau tutorial kembali guys Disini saya mau tutorial cara membersihkan AC guys Jadi buat kalian semua yang para pengguna R3 Terutama R33 baru, lama Kalau bisa saya kasih tau Jangan pernah memakai pewangi atau parfum yang gel atau yang cair guys Karena apa? Menyebabkan evap dari R3 itu berlendir atau kotor Evapnya berada disini Tepatnya di bawah sana Kita tidak akan bongkar karena kita akan membersihkan menggunakan cairan Kalau dibongkar Biayanya mahal Udah gitu Apa ya Ya butuh dengan biaya banyak dan ribet Karena disini saya mau tutorial cara membersihkan evap itu di rumah Jadi kita menggunakan hanya cairan saja Kita menggunakan foam ya guys Foamnya Banyak di online banyak Di offline banyak Harga juga murah Dan saya akan mencoba satu produk Yaitu ini produknya Taraaa AC Cleaner Gak tau ini bagus apa enggak Ini di online murah Sekitar Rp25.000 Plus ongkir Jadi kita coba Ini bentuk kefoam Kebetulan mobil saya lagi nyala Mobil saya juga Habis ganti aki Baru ganti aki Ternyata aki nya drop Dan tidak bisa digunakan lagi Sudah 4 tahun Lumayan kan 4 tahun Wow amazing loh 4 tahun dengan Menggunakan GS Astra Oke Jadi langsung aja kita praktekan Jangan lupa like, subscribe Channel Radial Masih Tunggirat Dan juga Jangan di skip videonya Selamat menikmati Wabarakatuh Oke guys Jadi lanjut nih guys Sorry Saya akan taruh dulu videonya Atau kameranya Sebentar Slop Oke Ini kita buka dulu Ini baru ya Ini masih ada plastiknya tuh Gak tau Saya dapet rekomen Dari temen saya sih Cuman Gak tau ini bagus apa enggak Desainnya disini ada AC Cleaner Spray Pembersih AC With Disinfectant Oh Oke Nanti cara makanya Saya terus di deskripsi Ya terus lihat aja Dikocok dulu guys Di video saya guys ya Nah Caranya itu mudah Caranya mudah Kita bersihkannya Dari kisi-kisi dulu Lalu kita lari ke bagian Filter AC guys Disini Kita copot Cara gampang Nih Cara gini Pertama kita bersihkan dulu Kisi-kisinya nih guys Kisi-kisinya kita bersihkan dulu Semprotin aja gini Seperti ini Masuk di dalam Oke tuh Udah ngembun Wow Banyak sekali Oke tuh Kita bukain semua nih guys Lubang-lubangnya Udah keluar guys Sebelah sini guys Jangan lupa guys Masuk guys Nah Udah Kita diamkan dulu Ya Kita diamkan Ya Sampai dia benar-benar Masuk ke dalam Kalau kurang Tambahin guys Tidak usah takut Nah Tambahin Nanti Yang banyaknya di Bagian evap ya guys Nah Eh bagian evap Bagian filter udara guys Sorry-sorry Filter AC-nya Oke Kita diamkan Dibutuh ke foam gini Oke Sebentar Lanjut Kita Proses pencopotan Bagian sini guys Saya sampai Keringatan guys Panas banget guys Kita buka dulu Oh Panas Oke Kita buka dulu Sebentar Saya posisikan kameranya Biar memantap jiwa Gimana ya caranya Biar enak posisinya Bentar guys Oke nih Ini cukup nih Oke Kita buka Kita tekan ya Kita tekan berduanya Sebentar guys Sebentar guys Ah Copot Copot Lanjut Kita buka Ini Filter AC-nya Nice Oke Waduh Kenapa bisa begini Nah Harusnya Ini diganti ya Harusnya Tapi Kita dulu Oke Lihat Ini sudah mulai mengering Sudah mulai mengering ya Masih ada busa-busanya Biarin aja dulu Nah Disini lihat Disini ada blower Tuh blower Nih blower Kita setel Ke angin Satu dulu Wah Wanginya guys Ini baru satu ya Blower penyala Posisi AC Biarkan saja Jangan sampai nyala dulu Lanjut Ke posisi dua Nah Posisi dua ini Kita masukin guys Dia akan menudot Ke bagian bawah Nah Cocok lagi Oke Biarkan sampai 2-3 menit dulu guys Kita kencangan lagi Oke Semakin kencang Semakin baik Oke Dia akan masuk dalam Komnya sampai habis Gak apa-apa Kocoknya sampai habis Oke Biarkan dulu Biarkan Ampunnya Baunya Bau Apa Bau Melon Kenapa Melon Kenapa Melon Lemon Kenapa Gitulah Tuhunya Oke 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 Baunya Gak enak Bau Obat Baunya Bau Obat Guys Uuh Sudah mulai habis Guys Aduh Baunya Gak enak Banget Guys Mantap Tapi sih Sumpah Mantap Bobat Ini Oke Kita mati dulu Guys Kita mati dulu Oke Dah Bau Nya Sumpah Gak enak Bia Hmm Bobat Jalan lagi Satu Dua Dua Oke Lihat Ini ngacir Atau aja tuh Airnya Tumpah Netes Jalan lagi Guys Jalan lagi Tumpah Ya Oke Jadi udah habis nih Guys Habis nih Tuh udah habis Oke Ini kita lihat Ini masih saya puterin Wuh Wuh Kita kasih Nomor 4 Nomor 3 dulu deh Dah Nomor 3 ya Hmm Hmm Dua Dua Ketan dan keluar Baunya Tidak Tidak Oke Tidak 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 Leput Leput Tidak 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 Oke Tidak Udah Selesai sudah kita matikan sudah kita matikan guys sudah kita mudah mantap saya sudah pesan filter udara tinggal dipasang aja belum datang ya sementara pakein dulu lah guys pasang lagi tetap kembali sisinya di atas kita pasang lagi sebentar saya fokusin dulu seperti ini kita subkin seperti ini profilnya sebentar oke oke oh salah guys sebentar guys sebentar guys sebentar guys sebentar guys oke oke seperti ini oke seperti ini sebentar guys oke 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 pasang dilihat ada yang nyangkut langsung kita jebret nih Oke wuh selesai wangi guys wangi banget wangi wangi ini kita panaskan dulu karena udah seminggu dipanaskan guys Oke jadi gitu aja untuk videonya untuk membersihkan evap ya mudah-mudahan bisa dilakukan di rumah sebentar kayaknya aku ada bisa sesuatu guys bentar guys ini kayaknya aku nampung air evap ya cuman enggak tahu ini tertampung atau tidak ya sebentar guys oke tertampung dikit guys enggak taunya ini dia nih tapi kotor guys Hai kotor sih ini tampungan hasil dari evapnya dan eh harusnya banyak ya jadi banyak aku sehat aku dupa nampung ya jadi ini kalau aku lihat dari kotor ini kotor guys tuh tuh kotor sih tuh nih kok ada busanya kotor nih tuh tuh nih tuh tuh ya kotor ya tuh nih ya kotor nih tuh butek ya butek tuh butek ya Hai tuh butek nah jadi gitu ya ini sudah kita tampung jadi hasil seperti itu nah eh sudah selesai tahap pembersihan dari asis R3 guys ya Oke jadi gitu aja jangan lupa like subscribe channel saya Raden Masino di Ngerat salam R3